Kota Pakalongan Kota Pati Perkenalkan nama saya Afrilia Kartikasari Saya Guru Kabimah Adika Kota Pakalongan Pembelajar yang berbasis proyek Yang bertujuan untuk membangun Profil pelajar Pancasila sesuai 6 dimensi Tujuan proyek P5 Memahami nilai-nilai Pancasila secara Mendalam, menginternalisasi Nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari Membangun karakter kuat dan beretika Meningkatkan kesadaran kebangsaan Menjadi agen perubahan Positif dalam masyarakat P5 dibagi menjadi dua Intrakurikuler dan ekstrakurikuler Tahap proses P5 di KPMah Adika 1 Membantu tim proyek P5 Dua, sosialisasi P5 Kepada peserta didik, pendidik Dan membangun kolaborasi bersama Wali Murid Mendampingi proyek P5 Empat, berkunjung ke Musiobati Kota Pakalongan Lima, proses kegiatan P5 di sekolah Berkelanjutan sesuai kreativitas anak Enam, melakukan coaching Merefleksi dan evaluasi Pengembangan aktivitas P5 Yang berpusat kepada peserta didik Proyek P5 Menguatkan kompetensi dan karakter Dalam profil pelajar Pancasila Dimana pembelajaran akan berfokus Untuk mengamati, mengeksplorasi Mengembangkan diri Dan menentukan solusi terhadap Permasalah lingkungan sekitar Melalui lintas disiplin ilmu Yang diharapkan memberikan pengalaman nyata Kepada siswa sebagai proses penguatan karakter Sekian video praktik baik saya Semoga memberikan manfaat bagi kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati